Agama ini bukan sesuka hati kita, agama ini sesuka Allah. Tata Allah tidak ya tidak, kata Allah iya ya iya, kata Rasulullah jangan ya jangan, bukan sesuka kita. Orang yang belajar ilmu agama harus siapkan, sami'na wa ta'ala. Aku dengar kepada Allah dan aku taat kepada Allah. Maka kata para ulama, kalau engkau mendapatkan guru, yang guru itu bisa mendekatkan dirimu dan menghidupkan hatimu kepada Allah, amsik, pegang. Pegang guru itu. Kenapa? Karena dia akan membawamu kepada kebaikan. Tapi kalau guru yang membiarkan, guru yang pokoknya apa saja boleh, walaupun bertentangan Quran dan hadith. Hati-hati, malah kita terjerumus kepada beberapa kesalahan. Udah jelas-jelas Quran mengatakan gak boleh, hadith mengatakan gak boleh. Walaupun seribu ustadz berkumpul mengatakan boleh, kalau kata Quran dan hadith gak boleh, ya gak boleh. Jangan cari pemenaran, kata ustadz ini boleh. Jangan cari pemenaran, seribu orang kumpul. Kalau kata Quran dan hadith gak boleh, ya gak boleh.